Intro Setelah melalui proses seleksi dan penjaringan yang panjang Dr. Insinyur Darda Daraba MSI Akhirnya dipilih Presiden RI Joko Widodo sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Pejabat Pimpinan Tinggi Madya itu diangkat berdasarkan SK Presiden No. 96 Garing TPA tahun 2018 Pengambilan sumpah dan pelantikan Darda Daraba dilakukan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibi Bertempat di Gedung Belelimbui Jumat kemarin Kehadiran Darda bukan sesuatu hal baru bagi pemerintah dan masyarakat Gorontalo Mantar Sekretaris Badan Pengaturan Jalan Tol Kementerian PUPR RI itu lama meniti karir di daerah Darda pernah menjabat Kadis PU Kabupaten Pohuato selama 3 tahun Juga pernah menjadi Kadis PU Pemprov Gorontalo tahun 2013 hingga 2015 Darda menjadi Sekda Prof keempat sepanjang sejarah Provinsi Ia menggantikan Winarni Mono Arfa yang mengakhiri jabatannya 14 Maret 2018 lalu Sebelum Winarni ada nama Idris Rahim yang kini menjabat Wakil Gubernur 2 Periode Serta Mansur Detuage yang sekarang menjabat anggota DPRD Provinsi Gorontalo Gubernur Gorontalo 2 Periode itu berharap kepercayaan pemerintah yang ada tidak disiasiakan Ia meminta Darda bekerja penuh dedikasi dan loyalitas Terlebih saat ini Pemprov sedang mempersiapkan KUA PPAS untuk APBD 2019 Semua menetujui Pak Narda sebagai Sekretari Periode Pemprovinsi Gorontalo Tentunya kepercayaan ini jangan disiasiakan Laksanakan tugas yang sebaik-baiknya Loyalitas yang sangat tinggi kami harapkan Terutama loyalitas terhadap tugas yang tidak bertentangan dengan aturan dan perundangan Rosli mengingatkan bahwa kebutuhan masyarakat saat ini semakin tinggi Hal itu diikuti dengan sikap masyarakat yang semakin kritis kepada pemerintah Tugas sekda yang baru untuk meramu kebijakan yang efektif dan efisien Khususnya untuk mengentaskan kemiskinan di daerah Sekretaris daerah ini adalah unsur staff Ingat garis bawah ini Sekretaris daerah adalah unsur staff Yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur Yang mempunyai tugas tentunya Yang pertama membantu gubernur dalam merumuskan kebijakan Yang kedua membantu gubernur dalam konteks Mengkoordinir secara administratif Terhadap pelaksanaan tugas SKBD Nah ini kewajiban saya Harus mensukseskan mengawal cita-cita daripada gubernur dan latihan gubernur itu Memastikan bahwa program Program dengan target tertentu yang sudah dicanam tembinar RPD Harusnya saya harus mengawal dan memastikan Itu bisa tercapai sesuai dengan tujuan Daripada pembangunan burung talong teristimewa konvensi burung talong ini Terima kasih telah menonton!